Timnas Tiongkok dan Timor Leste telah menjalani latihan terakhir Jelang laga pembuka pengisian grup C Asian Games 2018 selasa sore nanti Pada selasa malam, Timnas Qatar siap meladeni permainan cepat Thailand Di pertandingan perdana grup B Timnas Tiongkok Udo Putih yang menjalani latihan terakhir Jelang laga perdana grup C sepak bola Asian Games 2018 Madapi Timor Leste Dipimpin pelatih Madaloni Massimiliano 20 pemain Tiongkok mengikuti sesi latihan di Stadion Arca Manik Bandung Senin sore Latihan difokuskan pada pematangan taktik dan kerja sama tim Tak hanya memburu 3 poin, pelatih asal Italia itu juga menjanjikan suguhan pertandingan yang menarik Sesudahnya giliran Timnas Timor Leste Udo Putih menggelar latihan di lapangan yang sama Dengan porsi latihan yang dinilai cukup secara taktik dan fisik Pelatih Sukita T. Norio yakin anak aslinya akan tampil maksimal melawan Tiongkok di Stadion Sijalak Harupat selasa sore Timor Leste dan Tiongkok tergabung di grup C bersama Suriah dan Uni Emirat Arab Dari Bogor, Timnas Qatar Udo Putih akan melakoni pertandingan pertama penyisian grup B menghadapi Thailand Persiapan dilakukan dengan berlatih di Stadion Pajajaran Senin sore Mengoptimalkan pengumasan bola dan mengasah pemanfaatan sepak pojok menjadi menu latihan tim besutan Al Salat Ali Yang mengaku siap mengadeni permainan cepat Thailand Di Kebulawan Anak Aksu Pelatih, Warawut Sirimaka juga mengadakan latihan dengan fokus permainan bola-bola pendek Pertemuan kedua tim di Stadion Pakansari Selasa Malam Terima kasih